Yang pertama, bahwasannya kemudian saya memutuskan untuk mengaktifkan kembali atas dua ASN yang dicatuhkan hukuman disiplin berat terkait dengan pemecatan. Yang pertama adalah melaksanakan rekomendasi, baik itu dari BP ASN maupun dari Ombudsman. Perlu saya sampaikan bahwa keanggotaan BP ASN itu terdiri dari Menteri Menpan RP, Kepala BKN, kemudian Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Jaksa Hukum, dan juga Dewan Korpori Nasional, kalau tidak salah. Artinya tidak ada alasan bagi saya untuk kemudian meragukan atas rekomendasi dan putusan tersebut. Di sisi lain, Ombudsman juga telah memberikan rekomendasi, di mana pada pasal 351 Undang-Undang 23 menyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan. Itu di pasal 351 ayat 4, di mana ayat 5-nya jika tidak dilaksanakan, mendapatkan sanksi administrasi khusus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di pasal 352, di mana apabila rekomendasi tetap tidak dilaksanakan, maka akan dievaluasi. Di mana ayat 4 menyebutkan berdampak pada pemberian insentif atau disinsentif bagi pemerintah daerah. Jadi pertimbangannya tentu pertimbangan yang sudah didasarkan atas dua rekomendasi tersebut, diantaranya adalah BPASN dan juga rekomendasi dengan Ombudsman, di sisi lain juga regulasi terkait dengan peraturan Undang-Undang 23. Sebenarnya, last minute secara kebetulan surat yang harus saya tanda tangani itu datangnya adalah tanggal 22 di hari Jumat. Kemudian rekomendasi pertek dari BKN itu pada tanggal 21. Jadi dikatakan last minute secara kebetulan surat atau dokumen yang harus saya tanda tangani kebetulan itu ada dan diserahkan oleh kepala BKPPD kepada saya. Itu adalah di tanggal 22 dan itu langsung oleh BKPPD datang, kepala BKPPD datang ke saya dan tidak ada bahwa surat itu tertunda sebelumnya, itu tidak. Karena itu datangnya sekitar jam hari Jumat menjelang sholat Jumat karena bertepatan dengan ajan pada saat itu. Itu soal hak ya. Soal hak bahwa kemudian Pak Bupati merasa kecewa dan sakit hati, itu tentu saya tidak bisa melarang karena itu secara personal bagi setiap warga negara. Kemudian Pak Bupati memerintahkan Pak Sekda untuk melakukan tindak lanjut bagaimana proses administrasi kepegawaian yang bersangkutan. Saya pikir ada mekanisme mungkin melalui PT. UN dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya tentu saya tidak bisa melarang orang yang sakit hati dan orang yang kecewa. Tetapi secara umum bahwa kemudian keputusan yang saya ambil adalah keputusan dalam rangka menjaga konstitusional, menjaga pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan daerah yang didasarkan atas rekomendasi baik itu dari BPASN maupun dari Ombudsman yang tentunya bagi pemerintah daerah punya kewajiban untuk melaksanakan itu.